Pemirsa sejak Sabtu lalu hingga Senin pagi, carihan listrik di kantor Gubernur Papua Barat Padam. Kondisi itu menyebabkan aktivitas kantor tidak berjalan dengan lancar. Beginilah situasi di kantor Gubernur Papua Barat yang terletak di Arfai. Berdasarkan pantauan kosori channel, aliran listrik di lantai 1 hingga lantai 5 kantor tersebut Padam. Kondisi itu menyebabkan ruangan menjadi gelap dan aktivitas kantor berjalan tidak lancar. Saat dikonfirmasi Kepala Biro Umum Setda Papua Barat, Oregiones Ijeh, mengungkapkan sejak Sabtu lalu listrik di kantor Gubernur Papua Barat tidak berfungsi. Hal itu disebabkan karena terjadi korsleting listrik. Oregiones pun mengatakan pihak pemerintah Papua Barat sudah melaporkannya KPLN Manokwari untuk melakukan perbaikan. Masalah yang terjadi itu lampu dia korslet. Nah kami sudah lapor ke PLN, PLN sementara cari titik korslet itu ada di mana. Nah mengapa dia korslet? Pada beberapa bulan yang lalu pelaksanaan apa namanya, pertemuan ini. Jadi mereka selama ini instalasinya itu dia nyambung dari kantor Gubernur ini ke lapangan. Dari lampu taman apa semua jadi satu. Waktu mereka melaksana konferensi itu, jadi sambungan itu untuk menghidupkan pameran. Masa di situ terus korslet. Nah ini yang PLN sementara, dua hari ini PLN cari titik korsletnya itu ada di mana. Karena kita sudah coba untuk sambungan dari genset. Genset masuk, tapi tidak bisa konek. Biasanya kalau begitu lampu padam, kita kasih nyala genset, dia konek. Nah ini gensetnya hidup. Begitu dikasih konek, setelah dicek, kalau itu ada korslet itu. Nah makanya kita minta PLN sudah dua hari, dia datang, dia cari titik korsletnya itu ada di mana. Sementara itu, Hendro Sineri, salah satu petugas PT PLN Manokwari, saat dikonfirmasi mengatakan, kerusakan listrik yang terjadi di kantor Gubernur Papua Barat disebabkan karena tidak adanya pemeliharaan yang baik dan berkala, sehingga muncul masalah. Kalau yang ini digangguannya di mekanik. Pertama mekanik, listrik yang kedua memang tidak diberapa. Harusnya waktu pemeliharaan sudah terjalan, tapi tidak pernah peneliharaan. Perawatan. Perawatan. Itu memang harus diberapa. Oke. Setelah melakukan perbaikan akhirnya pada pukul setengah 11 sening siang, listrik di kantor Gubernur Papua Barat bisa kembali normal. Agar kejadian tersebut tidak terulang, maka harus ada perawatan yang baik dan berkala. Cemi Tabiso mengabarkan.